Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV Nah kali ini Kejar TV akan berbagi ilmu yaitu mengenai cara membuat blog sederhana dan tentunya tidak semua orang itu tahu cara membuat blog dan video ini ditujukan untuk orang-orang yang baru mengenal dunia internet internet baru mengenal dunia blog jadi bukan untuk orang menengah ataupun ke atas karena kalau menurut mereka sih gampang-gampang aja ya tapi kalau orang yang baru-baru tahu atau masih belum tahu itu sungguh luar biasa Nah yang pertama teman-teman bahwa harus mempunyai email jadi ML itu gunanya untuk kirim-kirim surat ya gitu ya pertama kita buka browser dulu Oke setelah dibuka teman-teman kalau udah punya email kena teman-teman buka di Gmail ya Gmail Gmail.com jadi disini teman-teman bisa buat email nah kalau belum bisa buat email nanti kita akan buat emailnya di Gmail.com dan teman-teman klik ya habis itu teman-teman masuk ke blog Hai spot.com nah teman-teman masuk ke sini ke blogspot.com kita tunggu ya Nah setelah masuk ke sini nanti ada tampilan seperti ini kita langsung klik masuk Nah ini teman-teman akan diarahkan ke akun teman-teman baru pilih akun yang mau masuk gitu kan Nah kita tunggu ini kita coba pause dulu Nah kalau udah kita berikutnya kita masukkan password yang sama dengan password email Google kita jangan ini ya jangan takut karena ini asli-asli dari Google Nah kita nanti bisa save ya kita save aja di sini dia akan tanyakan selamat datang di blogger ini untuk pertama kali ya konfirmasikan profil anda Nah jadi ini yang profil yang akan tampil nantinya Anda akan terlihat sebagai siapa misalnya kejar TV kejar TV nah kalau itu kita klik lanjutkan ke blogger nah ini kita akan diarahkan ke blogger nah tampilan sangat sederhana sekali di sini ada undang-undang Uni Eropa yang kalau nggak salah tahun kemarin munculnya ya dan di sini teman-teman langsung bisa membuat blog caranya kita klik buat blog baru di sini ada daftar blog buat blog baru judulnya apa alamatnya apa temanya apa silahkan pilih ya judulnya misalnya eh komputer dan tips trik Android nah atau yang lain sebagainya yang misalnya alamatnya kita kejar TV 92 Oke siap kalau dia nggak ketemu biasanya nih disuruh ulang lagi itu kalau ketemu alamat blog ini tersedia dan disini teman-teman tinggal pilih temanya ada konten po Soho Emporio terkemuka esensial sederhana pilih pilih terserah teman-teman nah sampai blepotan saya ngomong ya di sini kita akan pilih aja konten po ya baru kita klik buat blog nah sampai disitu udah jadi udah udah jadi ini gampang banget ya Nah kita lihat di sini nanti dia akan sarankan Google domain Nah kalau kita mau pakai Google domain kita harus membayarnya pakai dollar ya salah dan itu per tahun gitu tapi kita nggak usah pakai itu dulu nanti kalau teman-teman mau beli nanti aku ajarkan cara membeli domain Nah kita tutup ya kita tutup dan disini aku akan memperkenalkan tampilan ini dan juga menu-menu yang ada ya dan disini dan mulai dari atas nah ini blogger ini logo blogger ini semua postingan nggak ada ini bisa di tekan di bagian kiri postingan nah ini postingan ini kita lihat ke bawah belum ada postingan ini untuk teman-teman memposting nantinya ya kita kalau memposting kita klik entry baru Nah kalau udah klik-klik nanti dia muncul seperti ini lalu disini teman-teman isikan misalnya eh postingan pertamaku Oke kemudian teman-teman silahkan pilih di siapa disini ada dua kompos atml jadi kalau mau gampang kita pakai kompos tapi kalau kita udah menganggap ini kode-kode yang bagus itu udah mengerti kita HTML nah jadi kalau HTML bentuknya seperti ini kita harus masukkan kode-kode kayak gini nah BR segala macam tapi kan itu susah ya Nah jadi kita ikutkan aja kita kompos kemudian disini menunya ini untuk huruf-hurufnya ini ini untuk besar kecilnya ini subheading nya ya ini lebih ini untuk tebal contohnya kayak gini kita tebalkan menjadi tebal ah kemudian kalau yang miring ini untuk memiliki underlink underline ya ini text color ini untuk text background ini link kita mau masukkan link untuk backlink ya bisa nih seperti ini ini nanti jadinya kalau kita klik nah kemudian ini gambar kita mau masukkan gambar jadi kita tinggal masukkan gambar ya from this blog from 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 this blog itu dan upload juga kita pilih misalnya kita pilih picture nah kita pilih yang ini yang ayam misalkan nah nanti dia ber-upload dan setelah dia ini mengupload kita klik kita add selected nah jadi yang ini untuk masukkan video yang ini untuk insert special character yang ini untuk elinden jadi rata kiri rata kanan rata tengah dan ini number number list yang ini balet list yang ini untuk word ya jadi kuat nanti dia agak trans agak abu-abu dan ini remove formatting misalnya kita mengkopi dari blog orang lain gitu kan kita mau masukkan kutipannya lalu kita remove formatting caranya kita klik aja kontrol lalu klik remove formatting maka dia akan meremove dan disini sebelah kanan kita akan jelaskan juga publikasikan untuk mempublikasikan kemudian simpan untuk menyimpan tanpa mempublikasikan perhatian jauh ini untuk memperhatikan jauh jadi hasilnya akan seperti ini ibaratnya tuh seperti prototype ya Nah jadi seperti ini kemudian tutup kalau kita mau tutup dan dia akan masuk ke draft di bagian kanan select line entry di label kita bisa buat labor nanti kita bisa gunakan untuk menu kemudian jadwal ini untuk penjadwalan ya kapan dia terbitnya hanya tautan permanen ini tautan yang bakal kita optimasi nantinya lokasi-lokasinya dimana misalnya kita di pekan baru pekan baru Bang Kinang-Bang Kinang ini pilihan ini ada ia tunjukkan komentar dan lain sebagainya Nah ini untuk untuk ini ya postingan kita publikasikan ketik publikasikan dan sudah jadi kita lihat blognya Oke klik kanan Open link new tab dan ini adalah agak postingan pertama kita ya yang kedua statistik Oke nih di statistik ini adalah cara kita melihat traffic yang ada di blog kita mulai dari istisar postingan sumber lalu lintas permisa jadi kalau misalnya postingnya teman-teman blog teman-teman udah udah banyak trafficnya maka ini enak melihatnya banyak angka-angka di sini di sini komentar jadi seluruh komentar itu akan masuk ke dalam sini jadi kita bisa hapus konten hapus dan spam artinya kalau misalnya ada konten-konten yang seperti link link itu biasanya masuknya ke spam nantinya gitu jadi kita bisa hapus komentar-komentar orang yang tidak senonoh dan lain sebagainya kemudian ini halaman nah di halaman ini kita bisa untuk membuat menu atau label atau kategori dan teman-teman silakan search sendiri nantinya ya tata letak nah di tata letaknya enak Hai di tata letak teman-teman bisa menarik dan menambahkan gadget gadget itu apa gadget itu semacam tambahannya kayak ini misalnya kita penelusuran HTML profil kalau teman-teman mau masukkan kode adsense biasanya pakainya HTML atau javascript apa sih adsense itu nah itu iklan untuk berat untuk menghasilkan uang ya tapi nanti kita akan ajarin kayak kita fokus di sini aja Nah kalau dulu itu blogger itu banyak sekali hiasannya tapi sekarang orang lebih fokus mencari uang daripada hiasannya nah disini teman-teman bisa hapus ya di sini kalau ada tulisan hapusnya ini kan nggak ada tulisan hapusnya ya tapi bisa kita buat kita buatnya nanti di kode-kode HTML nya tapi bukan sekarang nah disini teman-teman silahkan tambahkan mana yang mau ditambahkan kayak ini ya ini bilah kiri mengenai saya jadi nanti di sini dia nih setnya cari blog ini nah ini dia kalian tadi ini dia nah ini profilnya jadi sesuai ya sesuai nah ini daftar halaman bila sisi di bawah dan lain sebagainya dan kalau udah dipindah-pindah teman-teman klik simpan setelan Oke menyimpan dan kemudian ini tema ini yang bagus nih Nah kita ada dihadapkan dua tempat ya sesuaikan atau edit atml kalau kita sesuaikan kita akan mendapatkan fasilitas dari Google nah dari parisas blogspot ya blogspot maksudnya di sini ada tema ada latar belakang ada lanjutan yang bisa-bisa teman-teman rubah-rubah ya mau teman-teman kasih warna judulnya warna merah warna hijau warna pink lain sebagainya atau itu tergantung kreasi teman-teman semuanya ada postingan telusuri berbagi dan lain sebagainya di sini ada gadget juga ada gadget gadget ini kita bisa tampilkan nah kalau udah teman-teman teman-teman silahkan klik terapkan ke blog ini kalau sudah ya kita kembali lagi ke blogger oke Hai gampangnya gampang nah kemudian yang kedua itu ada namanya edit HTML Wow edit HTML ini hati-hati teman-teman semuanya ya kalau teman-teman belum membackupnya nanti bisa-bisa salah sikit bisa error gitu kan jadi atau ada baiknya teman-teman backup dulu baru teman-teman ini baru teman-teman teman-teman modifikasi nah cara modifikasinya ini susah ya kalau dijelasin ya bagus teman-teman baca nama bukunya HTML nanti kalau udah tahu silahkan datang lagi untuk ini nah kemudian teman-teman misalnya menambahkan sini blablabla lalu simpan tema kalau udah disimpan ah kita balik lagi ke tema tema ini dan disini lagi ada namanya cadangkan atau pulihkan nah ini yang menarik lagi jadi kita bisa memasukkan tema blogspot jadi banyak orang-orang yang menjual tema blogspot tentu saja kayak masuk geng itu kan eh apalagi nama tuh nah yang lain sebagainya jadi kita bisa download temanya ini download video tema tema yang sekarang supaya misalnya nanti ada kesalahan kita bisa balikkan lagi kemudian ini ada course file ini untuk mengupload tema yang baru kan teman-teman lihat kan ada tema-tema yang bagus bukan tampilan seperti ini kan jadi sudah seonya udah mantep gitu tetap letak untuk iklannya udah mantep buat lain sebagainya gitu ya Oke lanjut selanjutnya setelan Oke bagian setelan ini teman-teman lihat ada dasar di sini ada dasarnya teman-teman kalau mau custom domain itu tetapnya disini siapkan url pihak ketiga nanti kita siapkan seperti ini nanti kita klik disini lalu kita gunakan posennya yes lalu simpan nah karena ini belum ada domainnya jadi nggak bisa jadi teman-teman bisa buat seperti itu ya Nah di sini kalau teman-teman teman-teman mau menulis rame-rame misalnya satu blog ini ditulis oleh 10 penulis atau 20 penulis bisa banget jadi penulis blognya ini teman-teman tambahkan dengan nama email teman yang mau ditambahkan itu dan kemudian ini pembaca blognya siapa pabrik kah private kah atau kita nggak baca sama sekali itu kemudian postingan dan berkomentar di sini juga banyak juga silahkan teman-teman klik yang mana yang butuh emailnya mau email apa pakai secret blogger gunanya apabila teman-teman mau postingan dari email itu bisa langsung masuk dia nanti nah disini ada format bahasanya silahkan teman-teman sesuaikan di sini ada prep prevensi penelusurannya nanti ini tag metanya diaktifkan ya lalu diisi dan lain sebagainya ini lainnya di sini kalau teman-teman udah bosan ngeblok di blogspot silahkan hapus nah ini klik hapus blog maka blog teman akan terhapus kemudian di sini ada setelan pengguna ya profil pengguna edit ya menggunakan draft blog di sini daftar bacaan nah ini biasa daftar bacaan untuk untuk baca-baca nah jadi itu aja ya menu-menu yang ada di blogspot ini jadi teman-teman semuanya bisa mahir dengan blogspot ini apakah blogspot ini bisa menghasilkan uang tuh tentu saja nanti kalau misalnya teman-teman udah custom domain atau teman-teman mau dengan domain.blogspot ini teman-teman bisa berpenghasilan kok asalkan nanti ada teknik SEO segala macamnya nanti teman-teman bisa pelajari hal itu supaya ada ada trafiknya kalau udah ada trafiknya teman-teman bisa pasang di mana saja di tempat blogspot teman-teman selagi tidak melanggar pedoman yang sudah diaturkan Oke teman-teman semuanya itu saja yang mengenai blogspot cara membuat blogspot blog yang sangat sederhana sekali kalau belum mengerti silahkan tanyakan di sini aku akan menjawab dengan dengan sesuai yang aku bisa dan kalau nggak bisa nanti aku akan mencari lagi caranya dan lain sebagainya Oke teman-teman sampai jumpa dan makasih mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati